Pemirsa pemerintah pusat dan daerah akan memberikan bantuan untuk korban gempa. Beberapa pihak mendatangi korban gempa, salah satunya di desa Panjang Jaya, Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Pasca gempa bumi berkekuatan 6,9 magnitudo yang terjadi pada Jumat malam, Kepala BNPB dan Bupati Pandeglang mendatangi salah satu desa di Pandeglang, Banten yang terdampak gempa. Kepala BNPB Doni Munardo serta Bupati Pandeglang Irna Narulita berkunjung ke desa Panjang Jaya, Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Kedatangan Kepala BNPB untuk melatih secara langsung dampak kerusakan bangunan akibat gempa berkekuatan 6,9 magnitudo yang terjadi pada Jumat malam. Hal ini dilakukan setelah Presiden Jokowi Dodo memerintahkan agar pihak BNPB, Kementerian Sosial, dan pihak lainnya membantu korban gempa. Dampak dari gempa tersebut diprediksi akan menimbulkan tsunami. Dan kita lihat masyarakat sebagian besar sudah memahami kalau ada gempa segera mencari tempat yang tinggi. Walaupun tidak semua lokasi di wilayah Banten ini terdapat sistem alarm atau alat-alat pengeras suara, tetapi masyarakat secara otomatis meninggalkan wilayah yang ada di pesisir. Bantuan untuk korban keempat tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat, tapi juga berasal dari pemerintah daerah. Kesebagian camat kami harus kendalikan ini camat. Kami juga bupati kecil yang harus bisa berkoordinasi dengan musbika, sehingga mereka juga dipantau oleh kami atas instruksi Bapak BNPB juga agar mereka bisa nyaman apabila lebih nyaman di rumah keluarganya. Kalau tidak nyaman, kami akan juga ungsikan ke kecamatan. Begitu ya, aula-aula yang bisa diungsikan untuk mereka lebih nyaman, tetapi sebagian ada yang lebih nyaman dengan kerabatnya. Kepala BNPB juga menyampaikan, jika pemerintah memberikan bantuan kepada korban keempat, maka bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai. Dari Pandeglang Banten, Pangeran Negara, Maria Oktora, Ainyus, melaporkan.